Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Hardia SPT Hari ini saya akan mereview Yamaha Aerox terbaru tahun 2023 Warna yang bakalan kita review adalah warna merah metallic atau warna merah glossy Jadi seperti apakah detail dari Yamaha Aerox terbaru Dan berapa sih harga terbaru di bulan Maret ini tahun 2023 Jangan kemana-mana tetap di channel Hardia SPT Sebelum saya mulai reviewnya Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis ya guys ya Oke Kalau sudah kita langsung mulai reviewnya Terima kasih telah menonton! Oke guys Nah jadi seperti inilah tampilan dari Yamaha Aerox terbaru tahun 2023 Dengan warna merah metallic atau warna merah glossy Nah ini saya reviewnya di bawah pohon ya guys ya Karena cuaca lumayan terik dan juga panas Nah itu langitnya sungguh cantik guys ya Oke Langsung saja kita mulai reviewnya Seperti biasa kita mulai dari bagian kepalanya dulu Nah di bagian sini ada visor dari Yamaha Aerox ini Yang mana tidak ada perubahan dengan model-model sebelumnya ya guys ya Kemudian lagi di bagian sini ada emblem blue core Terbuat dari karet ya guys ya Dan di sini ada cover dari bakat kepala Yamaha Aerox ini Dan tarik ke bawah Nah ini ada bagian dada Jadi di bagian dadanya ini di cover Dan cover plastik berwarna hitam plastik juga Dan untuk bagian covernya ini memiliki tekstur Atau sedikit gradasi ya guys ya Jadi seperti ada motif bintik-bintik seperti ini Oke Kemudian lagi di bagian situ ada logo Yamaha juga Yaitu logo Garputala Yamaha Yang mana ini terbuat dari karet Oke Kemudian lagi di bagian cover dadanya ini Juga ada tempat buat naruh plat Kemudian lagi lanjut ke bagian sebelah sini Nah untuk bagian atas sebelah sini Ini dikasih warna merah metalik atau merah glossy ya Yang mana untuk warna merahnya ini sangat terang guys ya Jadi tampilan warnanya seperti ini Dan kemudian lagi di bagian sebelah sini polosan ya guys ya Sedangkan di bagian sebelahnya Ini ada stiker bertuliskan Aerox berwarna putih Dan juga ada background berwarna hitam Serta motif bintik-bintik halus seperti ini guys Berwarna ungu dan warna biru Oke Kemudian lagi lanjut ke bagian lampu Tampilan lampu masih sama ya guys ya Dengan Aerox-Aerox yang sebelumnya Yang mana untuk bagian lampunya Ini terdapat 4 kamar Untuk 2 kamar bagian tengah adalah lampu jarak pendek Sedangkan kamar di bagian kiri kanan Atau sampingnya itu adalah lampu jarak jauh Dan tentunya lampu Aerox ini sudah menggunakan lampu LED Kemudian lagi di bagian sini ada lampu senja Dari Yamaha Aerox Yang mana ini sudah menggunakan lampu LED juga Oke Dan juga di bagian depan lampu Bagian bawah ya guys ya Ini ada semacam winglet Yang mana di sini Ada memiliki sedikit motif Seperti motif karbon Seperti ini guys ya Nah itu motifnya seperti itu Oke Kemudian lagi lanjut ke bagian samping Nah ini tampilan samping dari Yamaha Aerox Yang mana untuk tebangnya ini juga di clear dengan warna merah metalik Nah jadi di sini ada tulisan Yamaha berwarna putih Dan juga di bagian sini ada sticker dengan background berwarna hitam Dan ada motif bintik berwarna ungu dan juga ini ada garis berwarna merah Kemudian lagi di bagian sini ada tulisan huruf X Ya Dan untuk sticker nya ini cukup panjang ya guys ya Sampai ke bagian sini guys Kemudian lagi di bagian depan dari tebang sampingnya ini ada lampu sen Yang mana untuk lampu sen nya ini masih menggunakan lampu bohlam Dan kemudian lagi di bagian belakang tebangnya ini ada semacam tambahan box ya Berwarna hitam metalik Dan ini semacam seperti air flow nya ya guys ya Tetapi sungguh disayangkan ini tidak ada lubang Jadi hanya semacam hiasan saja ya guys ya Nah jadi di sini tidak ada lubang Seharusnya kan kalau nya air flow itu dikasih lubang Kalau nya di air flow ini tidak ada lubang guys Malah ada penutupnya di sini Oke Kemudian lagi ke bagian kaki-kaki Nah ini tampilan dari shock depan Yamaha Aerox Yang mana masih menggunakan shock telescopic dengan clear berwarna hitam metalik Kemudian lagi untuk tampilan sparkboard nya ini seperti ini Sparkboard nya juga berwarna merah metalik juga Dan untuk bagian sampingnya ini dikasih cover berwarna hitam plastik Oke dan kemudian lagi untuk bagian pelak Nah ini tampilan pelak depan dari Yamaha Aerox Yang mana untuk pelaknya ini di clear dengan warna hitam metalik Dan untuk ukuran ban depan adalah 110x80 dan ring 14 Dan tentunya ban nya ini sudah menggunakan ban tubeless Oke dan kemudian lagi untuk kali per depan Ini di clear dengan warna hitam metalik Oke Lanjut ke bagian atas Nah jadi kita ke bagian speedometer dulu Nah ini tampilan dari speedometer Yamaha Aerox Jadi tidak ada perubahan dengan Aerox yang sebelumnya Yang mana untuk speedometer nya ini juga menggunakan speedometer full digital Nah untuk isi di dalamnya seperti ini Semoga bisa kelihatan ya guys ya Soalnya silau nih di luar Nah ini jadi ini ada odometer Ya di atas ini ada jam Kemudian lagi di bagian bawah disini Ada Ada indikator bahan bakar Dan disini ada indikator lampu jarak jauh Ini ada suhu mesin dan juga indikator mesin Oke seperti itu Pokoknya sama aja sih dengan Aerox yang sebelumnya Isi dari speedometer nya Kemudian lagi di handlebar sebelah kiri Ini ada lampu jarak pendek dan jarak jauh Ada sen kiri kanan dan juga ada klapson Dan di bagian depan sini ada tombol menu Buat pengaturan menu yang ada di speedometer Dan kemudian lagi di sebelah kiri sini Juga ada handle rem belakang Yang mana handle remnya ini berwarna chrome Dan ini ada tombol buat penguncian rem belakang Jadi pengoperasiannya tinggal kita tarik Dan tekan di tombolnya ini Untuk melepaskan tinggal tarik lagi tuas remnya Dan dia akan terlepas sendiri Oke kemudian lagi untuk handlebar sebelah kanan Ini ada lampu hazard dan juga ada shutter Dan untuk pengereman depan di kasih Wah Dan lagi disini ada kunci dari Yamaha Aerox Yamaha Aerox yang kita review ini adalah tipe standar Yang mana kuncinya masih menggunakan anak kunci Jadi belum menggunakan kunci KLS Sedangkan untuk kunci KLS itu ada di tipe Aerox ABS Dan lagi disini juga ada stiker Yamaha Motorcycle Connect Yang mana tentunya Yamaha Aerox sudah terkoneksi ke smartphone Menggunakan aplikasi Y-Connect Dan lagi disini ada tempat buat charger HP ya Yang mana untuk colokannya itu berada di dalam Itu ada power outletnya Jadi kita tinggal belikan power socketnya Agar bisa digunakan untuk charger HP ya guys ya Oke kemudian lagi ini tampilan dari tanki Yamaha Aerox Yang mana untuk tankinya ini memiliki cover Dengan cover plastik berwarna hitam plastik juga Dan di bagian tutupnya ini juga berwarna plastik Jadi kalau kita buka Nah maka akan langsung kelihatan tutup dari tanki Yamaha Aerox ini Dan untuk kapasitas dari tanki Yamaha Aerox adalah 5,1 liter ya guys ya Oke kemudian lagi ke bagian samping dari Yamaha Aerox Atau bagian tengah Yamaha Aerox ini ya guys ya Nah ini membentuk seperti huruf X Yang mana artinya untuk X ini adalah perpaduan antara motor maxi dengan motor spot Yaitu ya contohnya seperti perpaduan antara NMAX dan juga R15 Sehingga terciptalah motor Yamaha Aerox Yang mana memiliki tampilan bodi yang besar Dan juga posisi reading yang cukup tinggi Yang mana untuk jog belakang atau jog penumpang Lumayan cukup tinggi dibanding dengan jog si pengendara Nah makanya perpaduannya tadi kan dari NMAX dan juga R15 Oke lanjut ke bagian tengah ini lagi Nah jadi di bagian tengah ini memiliki clear berwarna hitam metalik ya guys ya Dan juga disini full dengan sticker Yang mana disini ada tulisan Aerox berwarna putih warna merah dan juga warna hitam ya guys ya Dan juga ada motif panah berwarna merah putih dan disini juga ada Kemudian lagi disini ada motif bintik-bintik seperti ini dengan Yang disini berwarna ungu Ungu merah yang ini berwarna ungu biru Ungu merah disini ada garis berwarna merah lurus ditarik sampai ke belakang seperti ini ya guys ya Kemudian lagi disini ada tulisan liquid food dan juga VVA atau variable valve actuation Nah oke kemudian lagi di bagian bawah sini ada pijakan kaki buat si pengendara Yang mana untuk pijakan kakinya ini memiliki alas berupa karet ya guys ya Dan juga alasnya ini bisa dilepas pasang ya guys ya Dan untuk pelepasan ataupun pemasangannya sangat mudah Karena kita tinggal mencolokkan yang bagian ini ke lubang yang sudah disediakan Seperti ini ya guys ya Kemudian lagi ini ada potstep buat penumpang Yang mana untuk tampilan potstepnya ini sama aja dengan Aerox yang sebelumnya ya guys ya Jadi tidak ada perubahan dari potstepnya Nah dan juga kemudian disini juga ada cover plastik berwarna hitam plastik juga Dengan motif bintik-bintik seperti ini Jadi titak polosan ya guys ya Nah motifnya itu seperti ini guys Oke kemudian lagi lanjut ke bagian mesin Nah ini ada tampilan dari tabung dan juga CPT Yamaha Aerox Dan untuk mesin dari Yamaha Aerox ini adalah 155 cc Berpendingin cairan dan juga VVA Untuk secara detail akan saya tampilkan di layar ya guys ya Oke kemudian lagi lanjut ke bagian sini Nah ini ada tampilan dari sok belakang Yamaha Aerox Nah jadi untuk Yamaha Aerox ini memiliki sok belakang yaitu 2 biji ya guys ya Dan untuk soknya ini polosan guys Jadi tidak ada tabung di bagian atas Berbeda dengan Aerox tipe ABS itu memiliki tabung di bagian sini Sama seperti Yamaha Aerox ini Oke dan untuk pair Oke kemudian lagi di bagian rem Untuk bagian rem belakang Yamaha Aerox ini masih menggunakan rem tromol Di bagian pelak belakang Ini tampilan dari pelak belakang Yaitu berwarna hitam metalik juga ya guys ya Dengan ukuran ban adalah 140x70 dan ring 14 Tentunya ban nya juga menggunakan ban tubeless Oke lanjut ke bagian atas Nah bagian sini ada tabung samping dari Yamaha Aerox Yang mana untuk tabungnya ini di clear dengan warna merah metalik ya guys ya Dan juga disini ada slicker dengan background berwarna hitam Dan juga disini ada motif pintik juga Dan ada tulisan Aerox berwarna putih Nah disini ada garis-garis berwarna merah ya guys ya Oke kemudian lagi ke bagian jok dari Yamaha Aerox Tampilannya itu seperti ini Saya buka dulu ya guys ya Nah jadi seperti inilah tampilan dari jok Yamaha Aerox Yang mana untuk tampilan joknya ini Tidak ada perubahannya dengan yang tahun 2022 Yang mana disini juga ada jahitan berwarna putih Mengitari ini ya guys ya Nah kemudian lagi Di bagian sini ada tulisan Aerox juga Dan disini ada sedikit motif garis seperti ini ya guys ya Untuk posisi duduk jok penumpang Ini cukup tinggi dari jok si pengemudi ya guys ya Nah seperti ini guys Untuk jarak antara tinggi jok penumpang Dan juga jok si pengemudi Lagi ke bagian bagasi Nah ini tampilan dari bagasi Yamaha Aerox Sangat luas ya guys ya Yaitu sekitaran 25 liter Ini untuk bagasi Yamaha Aeroxnya Dan untuk bagian belakang jok Tampilannya itu seperti ini Jadi terlihat biasa saja ya guys ya Jadi tidak ada yang spesial Seperti Yamaha Grand Pilano ya guys ya Oke kemudian lagi ke bagian sini Nah ini cover dari bagian atas lampu stop Yamaha Aerox Yang mana covernya ini di clear dengan warna hitam metalik ya guys ya Dan juga disini ada logo garputalah Yamaha Yang terbuat dari karet Oke Kemudian lagi ke bagian lampu belakang Yamaha Aerox Nah tampilannya itu seperti ini ya guys ya Jadi untuk lampu belakangnya ini sudah menggunakan lampu full LED Jadi ini semuanya LED Dan kemudian lagi untuk lampu sennya tentunya masih menggunakan lampu pohlam ya guys ya Dan juga di bagian sini juga ada lampu buat penerangan nomor plat Kemudian lagi ini tampilan dari sparkboard belakang dari Yamaha Aerox Tampilannya itu seperti ini ya guys ya Hanya ada tempat plat dan juga mata kucing atau buat pemantulkan cahaya ke belakang ya guys ya Dan juga disini ada kenal pot dari Yamaha Aerox ini Yang mana untuk kenal potnya ini memiliki warna hitam dop Jadi warna hitam seperti ini ya guys ya Dan untuk covernya ini juga berwarna hitam plastik Nah jadi dia di cover dan cover plastik berwarna hitam plastik Oke kemudian lagi disini ada cover dari radiator Yamaha Aerox ini ya guys ya Yang mana covernya ini terbuat dari plastik dan juga berwarna hitam plastik juga ya guys ya Dan di bagian sini ada karet pelindung agar kotoran tidak masuk ke dalam bagian mesin situ ya guys ya Oke seperti itu Oke nah itulah tadi beberapa detail tentang Yamaha Aerox terbaru tahun 2023 dengan warna merah metalik Untuk harga terbaru Yamaha Aerox ini adalah Rp28.308.000 Dan itu harga on the road calcel Nah jadi bagi kalian yang ingin memiliki Yamaha Aerox terbaru tahun 2023 Bisa datang langsung ke dealer Yamaha terdekat di kotamu Atau bagi kalian yang berada di sekitiran Tanjung Tabalong Bisa datang langsung ke dealer Yamaha Surya Prima Tanjung Atau bisa juga menghubungi ke saya di 0822 1691 dan 6883 Nah jadi pada kesimpulannya Yamaha Aerox terbaru tahun 2023 Memiliki tampilan yang tidak banyak berubah dibanding dengan Yamaha Aerox keluaran terdahulu Atau keluaran tahun 2022 Karena hanya memiliki perbedaan di bagian warna dan juga di pilihan motif strippingnya ya guys ya Oke mungkin hanya itu tadi beberapa yang dapat saya sampaikan di review saya kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video review saya sampai dengan selesai Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share Apabila informasi yang saya berikan berperlukan Cukup sekian Terima kasih dan salam semakin di depan Terima kasih